Terlihat Osol sedang mengikuti perlombaan berlari Namun saat itu dia terjatuh Sebuah celana dalam berwarna pink Yang tak lain celana dalam yang diberikan pada Sun Kyuk Jatuh tepat di depannya Dari jauh Sun Kyuk datang dengan cara seksinya Merasa kondisi perutnya yang kurang nyaman karena sisa mabuk semalam Osol pergi ke toilet Ternyata Osol mendapatkan adiknya sedang merokok Tak hanya itu Osol juga menyadari bahwa celana dalam yang adiknya pakai Adalah miliknya yang sebelumnya akan diberikan pada Dojin Kesialan adiknya ditambah Dengan sang ayah yang mengetahui anaknya merokok Sementara Mr. Choi sedang menikmati indahnya pagi hari Tak lama dari itu datanglah mereka yang mengusiknya Odol berhasil kabur meski hanya menggunakan celana dalam di jalanan Sementara Sun Kyuk sibuk mengomentari para karyawannya di kantornya Bahkan saat ada satu bulu di kursinya Seluruh pegawai harus membersihkannya lagi Dan saat memasuki ruang kerjanya Sun Kyuk melewati semprotan disinfektan agak steril Saat Osol sedang berlatih dialog untuk menyelesaikan masalahnya Sun Kyuk datang dan langsung memberikan kotak yang berisi celana dalam Dengan malu Osol meminta maaf Namun Sun Kyuk memilih membahas topik lain Dimana Sun Kyuk menagih hutang perbaikan mobilnya Jika tidak mau, Sun Kyuk akan menuntutnya Meskipun begitu, Sun Kyuk menggoda Osol dengan surat cintanya Sesaat kemudian, Osol mendapat SMS Yang mengatakan bahwa surat lamarannya diterima Malam harinya, Osol merayakan keberhasilannya Karena surat lamarannya diterima Tak lama dari itu, Mr. Choi datang Joo Yeon dengan cepat memperkenalkan dirinya Hari wawancara telah tiba Osol berjalan dengan penuh semangat Saat membuka pintu, ternyata banyak sekali orang yang ikut wawancara Saat sesi wawancara dimulai, Osol nampak begitu gugup Mengingat lawannya yang begitu sempurna Sementara, Osol tak memiliki pengalaman bekerja di perusahaan Dengan rasa gagalnya, Osol bercerita pada Joo Yeon Setelah mendengar ucapan Joo Yeon, Osol kembali bakit Dan bersemangat mencari pekerjaan Namun dari beberapa wawancara, Osol tak diterima Di tempat lain, dua pegawai Sun Kyuk, Jae Min dan Dong Hyun Didatangi oleh adiknya Osol dan temannya Yeon Sik Mereka ingin menghajar Dong Hyun Pria tampan yang dikejar-kejar wanita bernama Yoon Hae Namun Dong Hyun menolak Yoon Hae sampai dia menangis Yong Sik yang tak terima melihat Yoon Hu menangis Ia pun berniat menghajarnya Namun Dong Hyun begitu mudah menghindari serangannya Dan malah mengenai Jae Min Sampai pada akhirnya mereka semua ada di kantor polisi Karena perkalian tersebut membuat status Dong Hyun terungkap Yang merupakan seorang mantan narapidana Tak lama kemudian, Sung Kyuk datang bersama sekretarisnya Begitu juga dengan Osol yang berlari menjemput adiknya Sesampainya di kantor, Sung Kyuk sebenarnya sudah tahu latar belakang Dong Hyun sejak awal Namun karena Dong Hyun membuat masalah Ia berencana akan memecatnya Sekretarisnya berusaha mencegahnya dan mengingatkannya Karena Dong Hyun dan Jae Min sudah berjuang keras Memantu mendirikan perusahaannya Sung Kyuk Di sebuah kedai, Osol memarahi adiknya dan Yong Sik Karena membuat masalah Sementara ayah Osol terlihat stres Karena dipecat dari pekerjaannya Sung Kyuk bersama ibunya sedang berada di rumah kakeknya Untuk merayakan ulang tahun kakeknya Namun terlihat Sung Kyuk dan kakeknya tak begitu akrab Mengingat bahwa semasa kecilnya Sung Kyuk selalu dimarahi dan disiksa oleh kakeknya Hanya untuk selalu menjaga kebersihan dirinya Di depan minimarket, Osol sedang galau Karena sudah beberapa kali melakukan wawancara Namun hasilnya tetap ditolak Di sana, Osol bertemu dengan Sung Kyuk yang akan berbelanja Melihat Osol yang sedang curhat dalam kondisi mabuk Sung Kyuk hanya mendengarkan keluhannya Saat Osol akan pulang, ia malah terjatuh Osol secara tak sengaja melihat luka di wajahnya Meski dalam kondisi mabuk, Osol terlihat peduli pada luka di wajah Sung Kyuk Sung Kyuk yang merasa kasihan pada Osol karena sepatunya rusak Ia pun memberikan sendal padanya Di sebuah tangga, Mr. Choi melihat Osol yang tertidur Maka dia dengan cepat mengedongnya ke rumah Esok paginya, Osol baru tersadar bahwa sendal itu pemberian Sung Kyuk Di kantor, Sung Kyuk sedang bersih-bersih ruang kerjanya Sekretarisnya datang dan memberitahu bahwa akan ada perekrutan karyawan baru Osol sendiri sangat sibuk dengan pekerjaan paruh waktunya di berbagai tempat Saat dalam perjalanan pulang, tak sengaja Osol melihat ayahnya yang sedang menuntut perusahaan Karena diberhentikan paksa dari pekerjaannya Esok harinya, Osol mengikuti tes untuk masuk ke perusahaan Sung Kyuk Namun di sana ia malah bertemu dengan Jung Sik Setelah mengikuti berbagai tes dan penilaian dari juri Akhirnya Osol berhasil dan diterima bekerja Begitu juga dengan Jung Sik Osol meminta Jung Sik untuk tidak memberitahu pada ayah dan adiknya masalah pekerjaan barunya Saat sesi perkenalan dengan CEO-nya, Osol terkejut Karena baru sadar bahwa CEO-nya adalah Sung Kyuk Setelah sesi perkenalan, Sung Kyuk merasa jengkel karena bertemu dengan Osol yang bekerja di perusahaannya Sementara Osol tak bisa mengendalikan mesin vakum Dan ketika itu, Sung Kyuk datang Beruntung Jung Sik berhasil mencabut stop kotaknya Sung Kyuk yang merasa malu memarahi Osol karena sembarangan menggunakan alat tersebut Malam hari di sebuah kedai ceker ayam Osol menceritakan hari pertamanya bekerja di kantor Sung Kyuk Dengan kesal, Osol menceritakan bahwa Sung Kyuk pria yang aneh dan terlalu takut dengan kuman Begitu juga dengan Sung Kyuk yang menceritakan tentang Osol yang jorok Mulai dari penampilan Osol dan juga cara bekerjanya yang jorok Hingga akhirnya mereka berdua bertengkar satu sama lain Esok harinya, Osol berangkat bekerja ke sebuah perusahaan Terlihat Jung Sik dengan kesal Membersihkan kloset yang mampet dengan dipenuhi taik Sementara, Osol membersihkan toilet wanita Jung Sik kemudian menyerah dengan bau taik di kloset Akhirnya, Osol yang membersihkannya Sama dengan Jung Sik Osol begitu emosi dengan taik di kloset Sampai-sampai jeritan Osol terdengar oleh Sung Kyuk Akhirnya setelah bersusah payah Osol berhasil melaksanakan tugasnya Saat berjalan di lorong Osol melihat beberapa karyawan sedang rapat Sejenak, Osol hanya bisa membayangkan dirinya ada di kumpulan para karyawan tersebut Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang dengan sengaja merendahkannya Bahkan wanita itu sengaja jatuh Agar Osol membersihkan sepatunya Osol yang sudah tak tahan dengan emosinya Ia pun melawannya Namun bos wanita itu datang Dan malah memarahi Osol yang tak bersalah Ternyata Sung Kyuk mendengar pertengkaran mereka Merasa tak terima karena pegawainya direndahkan Sung Kyuk membelah Osol Sehingga membuat wanita itu malu sendiri Osol juga membalaskan perlakuannya padanya dan pergi Saat ini Sung Kyuk sedang memeriksa ruang yang dibersihkan para karyawannya Sung Kyuk dengan teliti memastikan dengan sebuah alat Bahwa ruangan itu benar-benar bersih tanpa kuman Saat pulang kerja Osol mengeluhkan dirinya di depan minimarket Karena pekerjaannya yang begitu berat Kemudian datanglah Mr. Choi yang membantunya memasangkan koyok Dan juga sedikit mengkodanya Esok harinya, di kamarnya yang begitu indah Osol terbangun dengan begitu terburu-buru Tanpa mandi, tanpa sikat gigi Osol pergi bekerja dengan haduk di pundaknya Namun tetap saja, Osol ketinggalan busnya Di saat itu, Osol melihat Sung Kyuk Dia berencana ingin nebeng di mobil Sung Kyuk Namun, karena penampilan Osol yang begitu corok Sung Kyuk memilih meninggalkannya Sesampainya di kantor Sung Kyuk membersihkan mobilnya dengan teliti Kemudian datanglah sekretarisnya Sung Kyuk langsung menceritakan kejadian tadi Saat bertemu dengan Osol Namun sekretarisnya mengira itu adalah dirinya Tak lama kemudian Osol datang Melihat penampilan Osol Sekretaris Sung Kyuk baru sadar Ternyata, Sung Kyuk membicarakan Osol Jam kerja telah usai Sung Kyuk mengadakan pesta makan malam Ketika semua sudah berkumpul Osol ingin duduk di dekat Sung Kyuk Namun, Sung Kyuk selalu menolak dengan berbagai alasan Hingga akhirnya Osol duduk di tempat yang lumayan jauh Sejenah, Osol memperhatikan Sung Kyuk Yang sedang membersihkan alat-alat makannya dengan teliti Begitu juga dengan Sung Kyuk Yang merasa jijik melihat cara makan Osol Pesta telah usai Sekretaris pergi meninggalkan pesta Karena anaknya yang bernama Ye Jon Masuk rumah sakit Sung Kyuk juga akan pulang Namun, ia dikejutkan dengan tingkah Osol yang mabuk Sung Kyuk berusaha menghubungi karyawannya Namun, tak ada yang mengangkatnya Hingga akhirnya Osol menambrak tiang Setelah itu, Sung Kyuk tak peduli dan meninggalkannya Namun, karena ada dua orang yang terlihat ingin berbuat jahat Akhirnya Sung Kyuk mengantarnya Terlihat di dalam mobil Sung Kyuk mempersiapkan tempat duduk spesial pada Osol Dengan dibalut plastik Semua nampak begitu baik-baik saja Hingga akhirnya Osol ingin muntah Sung Kyuk mencoba menenangkannya Namun, Osol malah menelan muntahannya kembali Akhirnya Sung Kyuk bisa bernafas lega Setelah tiba di gang rumah Osol Sung Kyuk mengikutinya dari kejauhan Saat itu, datanglah Dojin dan memaksa Osol untuk pergi dengannya Sung Kyuk yang mengetahui Osol menolak diajak Dojin Mereka pun saling menarik tangan Osol Hingga kemudian datanglah Oh Doll dan Mr. Choi Akhirnya Sung Kyuk menyerahkan Osol pada adiknya dan pergi Namun, Osol mengejar Sung Kyuk untuk berterima kasih Tak hanya itu, Osol juga memberikan hadiah pada Sung Kyuk Awalnya, Sung Kyuk merasa senang Namun kesenangannya hilang saat mengetahui hadiah itu adalah jeruan babi Osol pergi meninggalkan Sung Kyuk tanpa rasa bersalah Sementara Sung Kyuk harus menderita karena hadiah dari Osol Esok paginya saat sarapan, Osol baru menyadari perbuatannya kepada Sung Kyuk Sementara Sung Kyuk berusaha menenangkan dirinya Namun bayangan Osol masih terus melintas di pikirannya Sesampainya di kantor, Sung Kyuk juga menceritakan kekesalannya kepada sekretarisnya Saat sampai di ruangannya, ibunya telah menyambutnya dengan calon ayah dirinya Namun, Sung Kyuk tak begitu senang melihatnya Sementara ibunya masih terus berusaha agar Sung Kyuk bisa berkencan dan menikah Pertengkaran mereka berdua tak sengaja terdengar oleh Osol Yang akan menemui Sung Kyuk untuk meminta maaf Namun suasananya begitu kurang tepat Setelah itu, Dojin menelponnya dan memintanya bertemu Dojin berencana meminta maaf atas insiden tempo hari Namun, Osol meminta Dojin untuk tak menemunya selamanya Dojin masih berusaha meyakinkan Osol Namun, Osol yang sudah terlanjur kecewa karena cintanya selama 3 tahun hanya dipermainkan Osol sangat membencinya Dojin juga menyanyakan tentang Sung Kyuk Yang ia kira adalah pacarnya Osol Tentu saja kesempatan itu, Osol kunakan agar Dojin tak mengganggunya lagi Sung Kyuk masih sibuk membersihkan tangan Dan mengingat masa kecilnya Dimana dirinya mencuci wajahnya sampai merah Karena ia beralasan Jika bersih, ibunya akan datang menemuinya Esok harinya, saat Osol sedang curhat dengan Jiyeon Tentang Dojin lewat telepon Tak sengaja mereka bertemu Dojin yang melihat pekerjaan Osol Dia mulai menghinanya Tak hanya itu, Dojin juga menghina Sung Kyuk Yang dia kira pacar Osol juga bekerja sebagai pembersih Meski Osol tetap menyangkal bahwa Sung Kyuk adalah pacar sekaligus CEO-nya Namun Dojin tak percaya Saat keadaan Osol sudah terpojok Kebetulan datanglah Sung Kyuk Osol dengan manja memanggil Sung Kyuk Osol juga meminta bantuannya untuk berpura-pura menjadi pacarnya Dojin yang masih kurang percaya Malah mengajak hubungan Osol dan Sung Kyuk Tak ada cara lain Akhirnya, Osol melakukan hal yang sangat jorok menurut Sung Kyuk Terima kasih telah menonton!